Oke, sekarang saya login ke wordpress Website ya, website muhammadidhamazari.com Ini saya udah login Sahabat suara sederhana bisa langsung praktek Kalau udah punya wordpress pastinya bisa gunakan juga blogspot ya Blogger ya, yang gratisan Pastinya loginnya login Login tuh ada username dan passwordnya Terus post ya, ada post Terus add mail, oke lah Saya anggap sahabat suara Sidoarjo paham semua yang mengenai wordpress Nah, di kolom title saya taruh langsung jasa MC di Sidoarjo hubungi 0822 sekian-sekian Terus setelah saya copy paste di kolom title Saya copy paste lagi di body text Supaya cepat ya Jadi syaratnya sederhana bantikan Sebenarnya cukup title Cukup di body text Pake gambar 1 Itu udah jadi loh Oh Udah SEO friendly ya Oke SEO friendly ya Artinya Menurut robot Botnya Google itu oke Tapi Menurut user gak oke Sekarang jamannya user experience Artinya apa? Loh, ini apaan sih arti itu cuma sebaris? Oke, halaman 1 berarti kayak dengan sebaris kata gitu aja Orang gak ada experience-nya Ini ngaco ya Akhirnya apa? Kabur, terjadi bounce rate Kalau bounce rate tinggi Orang kabur akhirnya gak jadi closing gambar 3 Ini saya contohin aja ya Bagaimana kalau bisa Google Jasa MC Di Sidoarjo Oke Disini Oh ya Sahabat suara Sidoarjo Bahwa ada Dua komponen di WordPress Ada readability Ini user experience Disini udah oke loh Berarti kan Arti bagus kan? Artinya udah Syaratnya udah ada Udah ada kata Udah ada kalimat tadi Udah ada type Tapi SEO-nya belum oke Karena gambar belum ada Saya tambah Gambar penting banget Gambar saya tambah Sini Saya tambah ya Saya dulu Saya Gambar tadi ya Gambar tadi Ini folder saya Kedalem banyak banget Berarti kalau misalkan kita cari itu Udah muncul gitu Pak Idam? Nggak Pastinya kan Google crawling dulu ya Crawling dulu Crawling dulu Tergantung dari webnya Apakah web itu udah authority Pendah Tapi Itu kan suka-sukaan di Google Bisa aja loh Saya posting hari ini Besok muncul Yang tahu Algoritma Google Cuma Google dan Tuhan Kita hanya berusaha Mbak Tika Oke Baik Oke Ini saya udah Saya dikasih gambar ya Gambar penting Karena di gambar itu Ada namanya Altex Altex itu berpengaruh Altex Judul gambar kan Di rename ya Di rename Kita ganti Kita ganti dengan Tadi ya Jasa MC Di situ Hati hubungi Sekian-sekian-sekian Judul gambar harus sama dengan Sama dengan judul tadi Tadi yang riset Hasil riset tadi Oh Judul hasil riset Oke Oke ini ya Coba kita lihat Nah Readability langsung good loh Keren kan Gara-gara ada satu gambar Ada satu baris Di badai teks Ada title pastinya Tapi SEO belum Belum ini Belum oke Belum oke Masih kurang ya Karena ini ada Satu lagi Karena saya belum menentuin Kira-kira fokusnya Dimana nih Oke Saya masukin disini Nah Udah oke juga Udah selesai Mbak Tika Fokus ini Maksudnya fokus Untuk Nah gini Mbak Tika Ini ada salah satu feature Di WordPress Jadi kita tentukan Google bingung nih Ini kira-kira Orang ini mau ngapain nih Maksudnya Keywordnya Mau yang mana Yang mau difokusin Di halaman satu Google Ada kolomnya Berarti kolomnya Namanya fokus Keypress Saya masukin Tadi saya belum masukin ya Emang harus dimasukin sih Wajib Nah sekarang Udah Readability good SEO oke Udah langsung jadi Artikelnya Sebentar kan Oke Tapi itu yang Yang diharapkan Robot oke Tapi gak diharapkan oleh user Hati-hati User merasa masih kurang lengkap gitu ya Masih kurang Ini apa nih Cuma jasa FC di Situarjo Jasanya apa aja Terus pricingnya Apa sih Kita sensitive pricing Pricingnya berapa Terus yang murah ada Panda Saya hubungin kemana Blah-blah-blah Nanti kita contohin ya Kita contohin Nanti saya buat Kata-kata sendiri Ya Nanti dibantu Mbak Tika Ini saya Save dulu Belum saya publish ya Oke Saya save dulu Apa mau langsung kuis nih Nah Kuis dulu aja Karena sudah menit 30 Setelah kuis Saya kejeda Beberapa sponsor Oke Siap Berapa informasi ya Kuisnya ini Pastinya berhubungan Dengan materi Pagi ini Saya baru baca kemarin Jadi Ada 15 Bahasa Inggrisnya 15 Best and most popular CMS CMS ini WordPress Dan lain-lain CMS ingatan dari Content Management System Platforms in 2020 Di tahun 2020 Ini menurut WP Beginner WP Beginner.com Jadi pertama ada Wordpress.org Pertama ya Wordpress ya Kedua jumlah Pasti Mbak Tika pernah denger ya Jumlah ini populer banget Udah lama Dijadul banget Ketiga Drupal Ada 15 40 WooCommerce 5 BigCommerce 6 Shopify Shopify masuk loh 7 Wordpress.com Agak beda .org Dan .com .com itu biasanya .org Biasanya dipakai hosting-hosting Kalau kita berbayar Mereka pakai .org Kalau .com Tinggal kita browsing aja Mbak Tika Sama suara-sama WordPress.com Kita bisa pakai gratis Tapi Kita dapat Subdomain Misalnya gini Atikamc.wordpress.com Gak bagus kan Seharusnya Atikamc.com Sama suara-sama Gitu ya Kita gunakan .org yang berbayar Terus Kedelapan ada Goals Kedua sembilan Magento Terkenal juga Udah jadul juga Masih bertahun Sampai sekarang Sepuluh Text Pattern Sembilan Sebelas Wix Wix.com Ini bagus loh Wix.com 12 blogger Blogger gratisan Terus 13 Beatrix 24 14 Type 23 15 Presta Shop Nah ini terkenal juga nih Presta Shop Jadi 15 ya Sebutkan Dua Dari 15 Tadi Silahkan Nanti Jam 8 Nanti Saya akan Nontarkan Pertanyaan Di IG saya Follow dulu IG saya At Idham Azardi Dan IG-nya Reblusora Surarjo At Suara Surarjo Dot FN Selamat Jawab Jangan lupa Mention Ketiga Teman IG Lainnya Baik Nanti ya Dijawab Pak Idham Ini untuk Pertanyaan Kisnya Dua Dari 15 Tadi Oke Baik Kita boleh Sapa dulu Yang sudah Bergabung Juga di Youtube Channel Suara Sudah Selamat Pagi Mas Yudi Ananta Makasih Ini luar Biasa Top Katanya Pak Idham Makasih Juga Mas Yudi Ini Dengan Siapa Gria Camila Neza Food And Drink Selamat Pagi Juga Bu Ani Dari Gria Camila Neza Food And Drink Terus Ada Juga Dapur Katlea Dari Bolista Dan Juga Dari Kok Bisa Kopi Biji Salak Dari Olahan Salak Rosada Siap Mendengarkan Juga Bu Puji Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Di Youtube Channel Saya Jeddah Dulu Sebentar Pak Idham Nanti Kita Lanjut Lagi Ya Siap News Talk And Music Hit Suara Sidoarjo Your Multi Platform Radio PT Inet Global Sejak Tahun 2005 Bergerak Di Bidang ICT Information And Communication Technology Internet Service Provider Atau ISP Web Hosting Dan Domain Fiber Optic System Dan Satelit Atau Visat Memberikan Layanan Jasa Koneksi Internet Ke Seluruh Dunia Dengan Kecepatan Tinggi Dan Harga Yang Kompetitif Juga Memberikan Solusi Dan Jasa Konsultasi Pendistribusian Koneksi Internet Menyediakan Solusi ICT Yang Komprehensif Terpadu Dan Disesuaikan Bagi Pengguna Yang Mencakup Data Infrastruktur Manage Service Cloud Computing IT Services Serta Layanan Digital Yang Fokus Untuk Memanfaatkan Peluang Yang Mendukung Dan Menambah Nilai Pada Bisnis Utama Tiap Customer Untuk Layanan Dan Service Internet Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telepon 0211 299 66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Kalpang